Oke guys, konten yang kalian nunggu-nunggu Konten mereview Neon, ya Ini konten tanpa bahasa-bahasa Gue langsung mau kasih lihat aja kontennya gimana Neon itu gimana Ya, jujur aja Neon itu menurut gue sakit Maksudnya kayak OP banget ya Kenapa OP? Kita langsung lihat aja guys Jadi skill pertamanya itu Fenyx Miawold, oke Fenyx Miawold itu kan cuma satu Ini dua Dia gak gitu panjang Cuman ya, lumayan lah gitu ya Jadi kayak, maksudnya kayak gila gak sih? Bayangin ya Bayangin kalau kalian mau entry Lu tenang banget gak sih? Masa cek kiri kanan lagi Mereka ya harus masuk wall ya gitu Dan misalnya pun kalian gak mau lurus Kalian suruh tim mereka ada flash mungkin kayu Mungkin sky gitu ya Masuk, kalian masuk kanan Aku masuk kiri, flash kiri, flash kanan Masuk kiri, ke sini Gitu Terus skill duanya itu Bener-bener gak masuk logika Bener-bener gak masuk logika banget Cuman ya Keren, keren sih keren Tapi Gak Gimana jelasin ya Kalian tolong Deskripsikan dengan skill ini Dia bisa mantul dua kali stone-nya Tuh Jadi Jadi satu kali tembak Itu mantul dua kali Dan pas mantul kedua kalinya Dodo-nya kena stone Dan stone-nya pun Selama kena stone-nya si bridge gitu Nih Kena stone sini Kena stone Kena stone Dua arah sini udah kena stone gitu Itu Wow Man Terus kalau yang ketiga Terus yang ketiga itu yang skill lari Lari biasa Kalau untuk sliding Klik kanan gitu Dan kalian tuh Gak Tenang Riot gak mungkin Menciptakan karakter Run and gunning Oke Skill tingnya Lu padahal gak bisa Pegang senjata Dia cuma lari doang Oke Jadi kayak Lu sliding Keluar senjata gitu Nih Toto deh Keluar senjata nih Mari Sliding Itu masih ada recoil-nya Maksudnya kayak Nah Dia gak langsung lurus gitu Karena masih gerak gitu Dan pas udah diem Baru lurus gitu Ya mungkin Dia tuh Enaknya Menghidari Menghidari OP aja gitu Nah Kecuali Nah Ini ultinya nih Rada Rada autis ya Dia tuh Damagenya Damagenya tuh Rada Biasa gitu Gak sakit Cuman Kalau misalnya Kalian kena semua Di badan itu Sakit banget Kalian pada lihat ya Ini skill Ultinya Karena damage Itu berapa ya Oke Di kepala itu Mungkin sama Badan sama Karena dia listrik Bukan peluru Jadi keseluruh tubuh Itu sama aja Cuma kalian bayangin Kalian tracking Di badan musuh Sampai sedetik aja Satu Udah Kelar Jadi kalau kalian pake ulti Kalian itu bisa sampe lari Bisa sampe sliding gitu Kalian spam klik kanan Oke Temanya gini Lurus Gak ada recoil Tapi kalau kayak loncat Dihilang Gak bisa Sampai lurus aja doang gitu Setiap kali kalian membunuh Satu orang Itu bar Itu bar listriknya Itu kecas Jadi bisa dibilang Unlimited Kalau misalnya kalian membunuh orangnya Terus Berlurus gitu Istilahnya kayak jet kunai Tapi kalian bunuh orang Dapat lagi gitu Sama dengan agen ini Kalian bisa sampe tempat Sampai lari gitu Sampai sliding gitu Yang pake OP Ketar-ketir cuy Satu kali miss Wih mati lo Malu Ayo Kemalu Nih Gue seturin lo gini Jadi map brush itu Ada beberapa perubahan Di asset sama di b-set ya Kita langsung mulai aja Dari asset ya Jadi tuh Dimulai dari dua kotak sini Kemarin kan kotaknya Dua kotak biasa Kotak kayu biasa kan Yang bisa di wallback Nah diganti jadi kontainer yang gede gitu Yang gak bisa di wallback Nah Kemarin kan orang Defending agak rada susah Bener gak guys Jadi kayak lo sumungnya disini pun salah Pintu Nanti kalau bisa pintu keluar Kelihatan Terus kalian sumungnya disini Juga ada basi Ada recon Segala orang bisa keluar di pintu Gitu kan Apalagi disini Kotak yang bisa di wallback Bener gak Nah sekarang diganti jadi kotak kayu guys Nah kotak kayu ini Lebih bagus karena apa Kayak Lo padu tuh bisa sumungnya disini Tanpa di spam gitu Kemarin sama peluru aja Lo padu bisa mati disini Bener gak Nah Kalau dicek kan Sekarang udah gak bisa lagi Dan ditambah lagi Juga ada kayu disini Nah Kalau di bay itu Ada perubahan Gak baik juga Satu cuma tambah Satu kotak disini Tambah satu kotak disini Kotak kayu gini Ini supaya ya Untuk menghindari OP bisa ngepick dari city Karena kalian ngerasa gak sih Kayak OP ngepick dari city aja Kita ada kesusahan masuk Apalagi ada orang lagi ngepick disini Bener gak Perubahannya sekarang Di kayu kotak Apa di batu Di batu sini satu Ada penambahan Batu bata disini Jadi kayak Orang itu gak gampang Kabur apa segala gitu kan Jadi kayak Lu kalau mau pick OP Pick OP disini Paling ngelari ke kiri Nah keburu kayak Keburu di Keburu di ini kan Jadi OP itu Bener-bener kayak Udah di nerf di map ini guys Ya OP itu maksudnya Operator ya Operator di nerf di Di map Soalnya Ini map operator banget Jadi kayak kalian bisa operator Aku yakin mereka semua gak bisa masuk gitu Padahal aku juga bisa operator lagi Jadi kalau kalian ngepick pun Dari city Itu gak keliatan Nih Kehalang Kehalang sama batu batang yang tadi Kehalang sama kayunya Tapi ini bisa wallingnya Sepaling OP cuma bisa ngepick dari sini Atau gak sini Atau gak sini Nah Atau gak sini Nah gitu dong Sekarang jadi kayak enak Breeze itu jujur aja Lebih enak Sepadan sebelumnya Bener gue ya Kita lanjut ke skin baru ya guys Kita mulai dari Phantom Kalau Cry Inspec Bisa ngomong Dia punya Dia punya senjata guys Bisa ngomong Nah kalau suara Kalau suara tembakannya Lumayan ya Gue pribadi gue suka sih Jadi mungkin gue bakal beli Bundlenya ini ya Kedua Serifnya Gue lupa Serifnya guys Kalau diinspec Sama Tetap bisa ngomong Semua skin ini Bisa ngomong Kalau kalian upgrade ke level 5 Namanya Voice over Voice over apa gitu Ada bisa di update gitu Bisa di update gitu Dengan Radenet point Mahal sih sebenarnya jadinya Jadi suara itu gini Sumpah Enak banget Suaranya clean Clean banget gitu Gue suka banget Nah kalau pisahnya sama Kalau kalian inspect Pisaunya kayak Keren aja gitu Cara bukanya Kayak pisaunya matchpunk Tapi versi lebih modern Dan futuristik ini Kayak alien banget gitu Kalau kalian inspect Dia tutup buka Ada suara gitu Sama Setiap kali-kali inspect Senjata bakal mengecil gitu Ini suaranya Yang terakhir itu Spectre Ya Spectre ya Semua orang aku yakin Juga pake Spectre aja Setelah pistol run Sama bonus run Sama eco run Sebenarnya kayak gak ada beda Coba kalau kalian perhatiin Ada suaranya dikit perubahan gitu Ada suara Ada suara Percikan besi gitu Ada percikan suara besi gitu Kita langsung coba di Mode testnya aja Lawan boardnya ya Jadi kalian yang Yang let sendiri Jadi semua ini cuma bot Ya guys Coba kasih kalian lihat aja Kayak senjata itu gimana Ini suara esnya gitu dong Sama Ayo kita langsung ke battle passnya Yang ini yang terakhir Jujur aja ya menurut gue battle passnya sendiri pun Atau kurang ya menurut gue Tetap aja untung kenapa Radiant point mahal ya guys Jadi kalian beli battle pass untuk kumpul Radiant point Percamanya gue Radiant point kalian kumpulnya banyak-banyak itu gak ngesel Percamanya kalian beli Radiant point Beli Radiant pointnya sendiri itu lebih mahal Daripada kabin beta passnya kumpulin semua Radiant point Oke kita mulai dari tier 1 Kita dimulai dari Hydra Drip NG Oke yang warna-warni gue gak tau kenapa warna-warni ya Terus yang kedua ya biasa Gue yakin kalian gak peduli sepatu Ini gambar sepatu Nah skema stinger Kalian tau arti skema kan Blueprint gitu Bentuknya kayak blueprint gitu Kalau kalian tau skin CSGO yang blueprintnya Itu mirip tuh Tapi ini warna merah Kalau ini CSI warna biru Nah Blueprint ini Ini glowing sebenernya Dia glowing Kayak ada auranya gerak gitu Nah terus kita lanjut ke Ini ya Free chapter reward Kita juga Sebenernya bea aja ya Kita langsung ke 2 point lagi Spraynya Potato Dreamstone Tapi keren gak? Gue suka dari Valorant itu Karena mereka Ngikutin meme Apa? Ngikutin meme banget gitu Radiant point Sofa Nah Bulldog Bulldog kali ini kayak menarik Menariknya gitu Kayak gantungan kunci jadi ya Kayak gantungan kunci besar gitu Ini Bulldognya Terus ini Episode 4 X1 ya Akhirnya ya Ini bodynya Terus Neon card Ini spraynya Biasa Nah ini judgenya guys ya Pertama Hydro deep Disini tuh skinnya cuma 2 Hydro deep sama skema Sama 1 pisau dong Pisaunya yang aku lupa Yang kayak talon gitu Kayak karabit itu Terus ada skema Sheriff Terus ada daki Patu spray Radiant point Nah guardian Hydro deep Warna-warni Terus Brimstone Meme Ini Ini Yamcha Cuk Ini Ini meme Ini meme Dragon Ball Yamcha sumpah Kalau kalian Ikutin Dragon Ball Ini Literally Meme nya Yamcha Yamcha yang Kalah Lalu siapa Gue lupa Kenapa Jatuh disini Nice one right Gue suka Gue suka Gue suka Valorant itu Gara-gara mereka Ikutin meme banget gitu Terus ada Ini Ini kayak bunga Boket gitu ya Terus ini cincin Ini Velocity Velocity itu Nama pisau juga nanti Velocity knife gitu Nah ini Phantom nya Terus Ping Lin Nah ini skemanya Ini biasa Ini spraynya Running the point Spraynya Phoenix Skema Odin Gue yakin kalian juga gak peduli ya Karena skinnya juga B aja Menurut gue juga B aja gitu ya Terus ada Card nya Running the point Terus ada Gantungan Nah Velocity Specter Menurut gue sih Velocity Specter Lumayan ya Bisa ganti warna juga Soalnya Jadi tenang Bisa ada warna pink Hijau Orang Orang Menurut gue jelak ya Terus dia punya Ah ya Mereka menereknya Karena Tempat isi pelurinya Itu bulat ya Bukan petak Kayak senjataan gitu ya Terus ada Bombot Jetbot namanya Terus ada Card Bahasa Korea ya Gue gak tau Gereka pasal Korea Oh iya Karena jadi dari Korea Lupa gue Hashtaga Persadarannya point Terus ada Baki Baki yang sendiri Ada tombol X Itu artinya ulti Terus ada Gambar Jet Card nya Gambar Ini Yoro Ini spraynya Nice one Tema Vandal Tema Tujur aja Gak suka Skip Terus ada Quake Ini spray Bebek ya Terus ada gantungan Kelinci Gak tau ini apa Terus ada Sage Ini keren banget Ini 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 Card nya keren banget Terus terakhir Velocity Caramel Bentuknya Kayak talon Tapi biasanya Disini Caramel Sama Ini masih Sama kayak Caramel Biasa Terus yang terakhir Bonusnya Shorty Velocity Shorty Dengan Card Ini Card nya Dulu Ada di Launcher nya Valorant Sendiri Terus Ketiga Yaudah Gitu Jadi Menurut kalian Gimana Kalau Menurut kalian Gimana Coba aja Tulis di komen Saya Coba Pengen Tau Menurut kalian Gimana Dengan Update Semua Ini Kalau Gue Pribadi Gue Bilang Bagus Di Bagus Di Rework Tapi Di Rework Tapi Kurang Dibata Pass Semua Sudahlah Kita Terima Aja Dibata Pass Dikasih Rene Poin Gratis Jadi Kita Accept Dibata Pass Nya Gitu Jadi Itu aja Guys So Hope You guys Enjoy The Video And I Will See you Guys On The Next Content Again Peace I Do You You You